Nasib naas dialami seorang anggota unit reskrim Polsek di Lutung, Brikka Pajar Junjungan Panjaitan. Dia tewas ditembak seorang pencuri sepeda motor saat bersama rekan sepolsek menyergap rumah pelaku di daerah pengatang gajah Kabupaten Moro Jambi. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi. Kronologis perkara disebutkan Kapolda Jambi Brikjen Polmuklis. Kejadian terjadi Senin malam saat anggota Polsek menyergap sebuah rumah di daerah pematang gajah Kabupaten Moro Jambi. Yang dihuni seorang pencuri motor beserta rekannya. Dalam penyergapan tersebut, rekan pelaku sudah berhasil ditangkap, sementara si pencuri motor langsung melakukan penembakan terhadap Brikka Pajar lalu melarikan diri. Brikka Pajar Junjungan Panjaitan mengalami satu luka tembak di dada sebelah kiri, hingga tembus ke punggung mengeluarkan darah cukup banyak. Keterangan tersebut disampaikan Kapolda seusai mendatangi rumah duka di Jalan M. Kukuh, Komplek BTN Kota Baru Jambi. Selain dipadati jajaran Polri, tampak di rumah duka juga dihadiri kerabat dan keluarga. Korban meninggalkan seorang istri dan tiga saudaranya. Penangkapan pelaku Ceranmo, S480-nya, untuk dikembangkan. Jadi dibawa ke satu TKP di Pemoteng Gajah, ada rumah kosong. Pada saat ditunjukkan salah satu, satu keluar ditangkap. Begitu ditangkap satu, bilang di dalam masih ada lagi. Begitu masuk ke dalam, anggota kita tertembak, karena lampunya mati. Sempat genjetan senyata, Pak. Apa ya? Sempat kontak tembak, Pak. Untuk, tadi mana? Enggak ada. Coba korban, karena begitu ada anggota yang tertentu korban, yang lain menolong. Menyelamatkan, gitu. Di bagian mana ditembaknya, Pak? Di bagian mana tembaknya, Pak? Masuk sini, nyangkut di belakang. Berupa tembakan, berapa tembakan? Satu tembakan. Yang menembak.